Intro Selamat malam pemirsa JTV Senang sekali rasanya saya Hema Stirta dapat menyapa anda pada malam hari ini Apa kabar malam hari ini? Semoga semua kabarnya dalam keadaan baik ya Dan pada kesempatan kali ini Hema bersama dengan Pasak Bumi Yang hadir pada malam hari ini di Obama semakin malam semakin ulala Nah pada kesempatan kali ini topik seputar hubungan suami istri memang tiada habisnya untuk terus dibahas ya pemirsa Khususnya bagi para suami wajib banget nonton sampai selesai Karena mengingat hari ini juga hari Kamis malam Jumat malam yang panjang Waktunya memanjakan istri-istri anda di rumah Dan selesai tema kita hari ini ya ini suami sejati siap memanjakan istri Untuk itu kita sahabat terlebih dahulu master terapis dari Pasak Bumi ya ini Bapak Dwi Hastau Selamat malam Pak Selamat malam Pak Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat alhamdulillah Baik silahkan Pak Dwi Hastau untuk menyapa pemirsa terlebih dahulu Ya untuk para pemirsa JTV semoga pada malam hari ini menjadi malam yang sangat berkesan Apalagi mereka yang sudah punya istri Jadi kenapa sangat berkesan karena malam Jumat ini biasanya kan terkenal kita sunnah rasul dan segala macam Jadi kalau salah satu dari pasangan itu kurang maksimal kan alangkah kasihannya Karena dari awal hubungan biologis yang tidak maksimal itu akan menimbulkan sesuatu hal yang nantinya mengganggu keharmonisan rumah tangga Oke ya Pak Dwi Hastau boleh menjelaskan sedikit ini mengenai Pasak Bumi ini mengobati apa saja? Ya sebenarnya Pasak Bumi itu memberikan kemanjaan pada pria sesuai dengan tema malam ini Tetapi kita juga memberikan sesuatu kepada para istri Karena apa? Di Pasak Bumi itu kita memberikan sesuatu yang lebih Dengan terapi medianisi yang akan kita berikan itu kita mengatasi gangguan-gangguan vitalitas pria Jadi gangguan vitalitas pria itu akan kita upayakan supaya seorang pria itu menjadi benar-benar sejati Bisa membahagiakan pasangannya, membahagiakan istrinya, memuaskan istrinya Karena istri tidak puas sekalipun akan nantinya bermasalah Oke ya, sesuai tema kita hari ini ya Suami sejati siap memajakan istri Nah bagi pemirsa di rumah yang masih penasaran seperti apakah klinik Pasak Bumi ini Berikut liputan untuk Anda Klinik Pasak Bumi hadir menyediakan layanan terapi vitalitas lelaki dan problem pasutri Terapi di Pasak Bumi menjadi pengobatan dan perawatan secara komprehensif Dengan metode bedah otot atau medianisi dan telusur syaraf Klinik Pasak Bumi merupakan referensi yang jitu untuk mengatasi berbagai macam keluhan dan penyakit Alhamdulillah setelah beberapa kali terapi dan minum ramuan di klinik Pasak Bumi ini Saya merasakan perubahan yang sangat luar biasa Penyakit diabetes saya langsung sembuh Normalah kembali Ternyata semua terbukti karena Pasak Bumi memang mantap Masalah digamar, jangan diumbar Datang ke Pasak Bumi, kami siapkan solusi Datang ke Pasak Bumi, pasti nanti akan disiapkan solusi Begitu kan Pak? Betul, betul Oke, nah untuk berbicara masalah tentang suami sejati siap memanjakan istri ini Pak Apa sih sebenarnya yang menyebabkan suami ini tidak sejati? Tidak dikatakan sebagai suami sejati? Ya sebenarnya kita memberikan kenapa kita ada tema begitu Kita sebenarnya kan memberikan pembelajaran pada seorang pria Bahwa hubungan biologis seorang pria itu tidak harus egois Karena kan kebanyakan pria itu egois Jadi ingin memuaskan dirinya sendiri Kenapa kita ambil tema itu ya Supaya seorang pria itu benar-benar bisa memanjakan istrinya Karena dengan pria atau suami itu bisa memanjakan istrinya Akan memperoleh sesuatu yang lebih Misalnya seorang istri kalau bisa terpuaskan oleh suaminya Pagi-pagi juga hidangannya beda gitu Raut mukanya juga beda Jadi dari hal-hal kecil itu yang memang harus diwaspadi oleh seorang suami Karena salah satu keluhan-keluhan seorang suami Diawali dari hubungan biologis itu Jadi misalnya seorang suami sekali tidak pernah bisa memuaskan istri Dan dia egois selamanya dia tidak akan pernah bisa membahagiakan Karena memang juga banyak faktor yang menyebabkan suami istri itu juga tidak harmonis ya Karena banyak juga ini problem istri itu hanya berpura-pura puas gitu ya Untuk menyenangkan hati pasangannya itu seperti apa Pak? Banyak pasti ini pasien yang mengalami seperti itu Jadi ibaratnya kita ambil contoh Kita kurang beras bisa pinjem Tapi kalau kekurangan itu Yang satu itu Pastikan berbahaya gitu loh Itu salah satu yang sering kita berikan kepada pasien Bahwa gangguan vitalitas sekecil apapun Juga harus diwaspadai Apalagi seorang pria Masih muda Udah terkena gangguan yang namanya ejakulasi dini Dan dia tidak diobati Nanti akan bermasalah juga ke fungsi vitalitas yang lain Misalnya Seorang pria malam ini misalnya Mengalami gangguan ejakulasi dini Dan besok mengalami gangguan ejakulasi dini Lambat-lahun gangguan itu akan berdampak ke fungsi ereksi Mr. P-nya Jadi kalau sudah terganggu otomatis Kemampuan sperma juga akan bermasalah gitu loh Jadi memang kompleks sekali Kalau kita bicara vitalitas Jadi bagaimana seorang pria itu bisa mewaspadai Gangguan sekecil apapun di vitalitasnya Supaya dia benar-benar bisa membahagiakan istrinya gitu loh Oke Nah tadi Bapak Dwi Hasel sempat bilang Kalau ejakulasi dini itu bisa juga diserang oleh Yang berusia dini begitu Pak ya Ya sekarang apalagi usia muda Menggebu-gebu-nya masih berlebihan Emosionnya belum stabil Fungsi vitalitasnya juga dia masih gereng Jadi sekarang memandang aja pasti sudah maksimal Jadi kalau tidak diperhatikan gangguan-gangguan ejakulasi Memang walaupun itu bisa diderita oleh usia-usia yang sudah tua Tetapi sebagian besar memang usia muda Jadi kalau dari usia muda dia tidak bisa mewaspadai gangguan itu Cenderung egois kepada pasangannya Setakutnya lambat-laun istrinya akan menjadi komplain Komplain kalau memang sebenarnya tidak pernah terpuasa Seperti Mbak Emas tadi bilang Perempuan itu cenderung diem Tapi sekarang memang sudah beda dengan 20 tahun yang lalu Sekarang kan teknologi sudah tinggi Pemahaman atau pengetahuan juga sudah tinggi Perempuan juga menafsirkan atau mencari-cari Bagaimana dia bisa terpuaskan oleh suaminya Nah kalau sudah hal yang begitu suaminya tidak paham Ya itu akan berbahaya Oke Nah ini Pak untuk pemirsa JTV juga yang ada di rumah Faktor apa saja sih Pak yang menyebabkan bisa ejakulasi dini? Sebenarnya kalau faktor itu banyak sekali Mbak Nah diantaranya yang sebagian besar diderita itu psikologis Psikologis itu sangat berdampak pada gangguan-gangguan vitalitas Ada juga penyakit Seperti pada tayangan tadi kan vitalitas itu bisa bermasalah Karena gangguan penyakit diabetes Walaupun ada gangguan-gangguan yang lain gitu Tapi sebagian besar Gangguan-gangguan psikologis itu juga sangat Dari sekarang itu sangat besar gitu Jadi makanya kita di pasak bumi itu ada solusi untuk memberikan sesuatu itu kepada pasiennya Oke nah ini Pak solusi yang dihadirkan oleh pasak bumi ini seperti apa? Ya sebenarnya kalau solusi itu kita memang ada teknik yang namanya medionsi Mbak Jadi medionsi artinya pembedahan otot Tetapi ya kita pada pemirsa JTV jangan salah diartikan pembedahan otot bukan otot kita Nah operasi kita bedah bukan Tapi kita dengan pemijatan itu kita mengupayakan supaya peredaran darah di dalam tubuh kita lancar Siapa tahu ada penyumbatan Siapa tahu ada gangguan-gangguan di syarab terkecil Karena gangguan di syarab terkecil itu juga berdampak nantinya peredaran darah mengarah ke vitalitasnya Atau ke Mr. B nya Sekarang kalau tubuh kita merasa terganggu Terus hormonal kita bermasalah Pasti vitalitas kita juga akan bermasalah Kenapa kita menghadirkan medionsi atau pemijatan dengan teknik pembedahan otot itu Karena dengan kita terapi kita akan tahu bahwa gangguan itu dimana kok vitalitasnya menurun Oke nah kabarnya juga pasak klinik pasak bumi ini dari Surabaya sudah berpindah ke Sidoarjo Boleh sekalian memberi kabar kepada masyarakat? Ya memang sebagian dari pasien memang sudah tahu karena kita ada call centernya Jadi ada memang yang belum tahu ada yang masih datang ke tempat yang lama Tapi karena mereka mungkin kebingungan mereka sudah telepon Tapi kita memang sudah pindah di Sidoarjo Kalau lokasinya lebih bagus, lebih strategis sebenarnya Karena kita keluar dari tol Sidoarjo terus putar balik sudah nyampe Oke berarti sangat strategis sekali untuk dicari tempatnya dimana Kita memberikan pelayanan itu sebaik mungkin kepada pasien Bahwa dengan tempat yang bagus, situasi yang nyaman Kita harapkan pasien yang setelah kita terapi 30 menit hasilnya bisa maksimal Oke baik, nanti kita akan sambung lagi bincang-bincang kita bersama dengan Pasak Bumi Yang pasti dengan Bapak Dwi Hasto selaku master terapis dari Pasak Bumi Untuk itu jangan kemana-mana tetap di Obama Semakin Malam Semakin Ulala Pemirsa Anda kembali di Obama Semakin Malam Semakin Ulala Dan kali ini Hemas masih bersama dengan Bapak Dwi Hasto dari Klinik Pasak Bumi Nah Pak, kita berbicara tentang terapi yang dilakukan Pasak Bumi Yaitu melalui terapi medionsi Nah ini Bapak bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang medionsi ini seperti apa? Iya memang medionsi itu salah satu keunggulan yang kita miliki di Pasak Bumi Di seluruh cabang klinik Pasak Bumi sama menerapkan teknik itu Jadi pasien yang datang di Pasak Bumi memang yang kita harapkan adalah konsultasi kita di Pasak Bumi kan gratis Konsultasi gratis itu supaya mereka itu jangan pernah membohongin diri kalau memang punya bermasalah gitu Jadi masalah vitalitas itu karena kita terapi itu udah berpengalaman udah lama Jadi seorang pasien yang memang datang mengatakan satu punya satu keluhan Kalau kita terapi bisa juga banyak Karena ini pengalaman saya sebagai terapi di Pasak Bumi Ada juga pasien yang merasa tidak punya masalah dengan vitalitasnya Cuma perawatan tapi setelah diterapi ternyata mereka bohong Jadi banyak juga ya yang pasien datang terus kadang juga malu ingin menyebutkan Saya keluhannya seperti ini Saya diranjang kurang seperti ini Nah itu ketahuankah atau bagaimana Pak? Jadi makanya kita harap pun kejujuran bukannya kita tidak tahu Tapi dengan kejujuran itu kan kita arahnya nanti tahu bahwa keluhannya itu fokus kita tangani gitu Walaupun bohong juga nanti juga ketahuan gitu Kalau memang vitalitasnya bermasalah gitu Jadi tak perlu bohong Oke berarti pasti ketahuan saat median sih begitu ya Nah keluhan dan gangguan pria apa saja Kak Pak yang paling banyak ditangani oleh Pasak Bumi? Yang jelas kita bicara pasutri pasangan suami istri pasti hubungan biologis Masalah gangguan apa yang sering kita tangani sebenarnya banyak sekali Tapi yang jadi prioritas atau trending topik di Pasak Bumi itu ejakulasi dini Oke Jadi ejakulasi dini itu menjadi sesuatu yang memang karena kita secara penelitian juga 90% pria mengalami gangguan itu Dan ejakulasi dini pun ada banyak macamnya begitu ya Banyaknya jadi kan di sekian banyak pasien yang kita tangani atau saya tangani Ada yang pasien kita terapi juga sudah langsung mengeluarkan sperma gitu Jadi berarti sekarang kan sebagian besar pasien itu menanyakan bahwa hubungan biologis yang normal itu berapa menit sih Nah itu biasanya pertanyaan itu selalu setiap mereka konsultasi Selalu menanyakan itu berapa menit sih yang normal saya kok cuma 5 menit Sebenarnya kalau masalah vitalitas atau hubungan biologis dengan istri itu bagaimana mereka itu bisa menikmati seni hubungan biologis atau seni berhubungan intim atau berhubungan biologis Jadi masalah 15 menit bagus, setengah jam lebih bagus, satu jam luar biasa bagus Tapi bagaimana komunikasi dengan istri itu yang penting Nah itu sekarang kita memaksakan satu jam kalau istri tidak menikmati juga akan bermasalah Karena hubungan biologis itu harus benar-benar terbuka dari hati ke hati antara suami dan istri Oke berarti komunikasi antara suami dan istri pun juga harus terus terjalin dengan baik Yaitu kunci mbak, kunci jadi hubungan biologis atau suami istri itu memang kuncinya tetap keterbukaan atau kejujuran Dalam hal hubungan biologis dan dalam hal semuanya Oke Oke, ejakulasi dinipun juga banyak sekali macamnya ya pak ya Boleh dijelaskan nih pak, macamnya ada apa saja Biasanya kan banyak nih keluhannya langsung baru disenggol aja udah keluar begitu Baru beberapa kali senggol aja udah keluar Nah ini gimana pak? Sebenarnya kalau kita mengajukan tekniknya sebenarnya kan ejakulasi itu ada berat, ada sedang, ada ringan gitu Oke Sebenarnya kita kalau secara berhubungan biologis yang tiga itu sebenarnya gak penting gitu Yang penting kita itu bisa memuaskan istrinya Sekarang kalau yang berat ya pasti seperti tadi mbak, ya mas katakan bahwa jangan-jangan disenggol Dia baru ini bangun aja udah keluar Oke Itu salah satu hal yang memang ya memang kasus-kasus itu hampir semua dialami oleh seorang pria Apalagi pasangan suami istri yang memang belum berpengalaman baru saja menikah Masih terlalu menggubung-gubung, jadi hubungan biologis yang benar-benar maksimal itu belum mereka kuasai Terus jangankan cuma hubungan biologis, sekarang mereka untuk menembus seorang wanita atau keperawanan itu juga ada yang bermasalah gitu Karena gangguan-gangguan vitalitas itu bisa sebabnya karena ereksi tidak maksimal begitu ereksi langsung keluar Oke Itu salah satu yang memang hampir semua di apa hampir dialami oleh seorang pria yang memang usia rata-rata masih muda Usianya masih muda jadi ya Jadi mumpung masih muda terus juga mumpung masih mempunyai banyak waktu ini ya Pasak mumi bisa menjadi solusi terbaik Oke yang jelas kita pasang mumi memberikan solusi yang terbaik Karena kita dengan pemijatan atau terapi kita ada istilah Jadi kita terapi biar awak penak manukai galak gitu loh Oke Jadi biar badan itu enak manukai galak Jadi galak yang memang benar bisa memuaskan pasangannya Bukan galak sembarangan loh ya Oke Jadi kita di pasang itu juga memberikan tip-tip bagaimana kita bisa memuaskan pasangannya Oke Tip-tip bagaimana seorang pria itu bisa memberikan keturunan kepada pasangannya Karena gini loh mbak Kita karena bicara vitalitas bicara masalah hubungan biologis kita bicara keturunan Apalagi mereka pasangan suami istri Ada trik-trik khusus trik-trik itu yang memang susah diperoleh oleh pasangan suami istri Misalnya mereka sudah 2 tahun menikah belum punya keturunan Udah 6 tahun menikah belum punya keturunan Secara medis diagnosi medis normal dicek Oke Perempuannya istrinya normal suaminya spermanya bagus kok gak punya keturunan Berarti teknik dan trik itu yang memang harus kita berikan Oke berarti pasang bumi juga selain menerapis para pasien yang datang juga memberikan edukasi begitu ya Iya salah satu kan memang itu jadi biar Kita kan sekarang kembali ke orang Jawa pasti mengatakan bahwa kita bicara masalah seksual Dikira tabu Ah itu Nah kan orang ketimbang pasti bicara itu Padahal pengetahuan seksual itu sangatlah penting di zaman now ini Jadi sekarang kalau sekarang seorang pria kok masih tetap egois memberikan kepuasan pada istrinya Atau kepasangannya ya itu bisa dipertanyakan gitu Bahwa memang sebenarnya pria itu memang harus introveksi diri Bahwa gangguan vitalitas itu 90% dialami oleh seorang pria 90% lebih dialami oleh seorang pria Nah untuk medionsi sendiri di pasang bumi ini menghabiskan waktu berapa lama mbak? Sebenarnya kalau berapa lama itu tergantung dari permasalahan ataupun keluhan seorang pasien itu sendiri Ada yang pasien kita terapi kita patokan kan 30 menit terapi itu udah seluruh tubuh Fokus akhirnya nanti di vitalitasnya di seputar Mr. P nya Oke Tetapi itu pemijatannya di badan dulu baru di area Mr. P Iya kita kalau pemijatan kan secara teknik pemijatan secara teknik refleksi kita mulai dari kaki Simpul saraf di kaki baru menjalan ke atas kan Simpul saraf itu dari titik dari kaki sampai nyampe jari kaki setelah melewati kepala Jadi dari titik itu kita upayakan supaya peredahan darah lancar Oke Gitu dengan diterapi seorang pasien setelah diterapi pun akan merasakan hasil itu Sebelum mereka konsum herbal yang kita berikan gitu Oke berarti juga selain dilakukan medionsi di tempat juga diberikan obat begitu ya Nah kira-kira nih pak sekali terapi apakah langsung ada hasil ataukah harus menunggu beberapa bulan terlebih dahulu gitu Kita nggak perlu beberapa bulan oke Banyak pasien yang satu kali terapi hasilnya sudah ada malamnya kan Biasanya pasien itu kita kenapa kita ada garansi sebenarnya di basah bumi itu Oke Karena kita bukan sulap bukan sihir ya jadi gangguan seorang pria itu bermasalah itu bukan kayak sulap Jadi memang perlu pendeteksian yang memang akurat gitu loh Ada pasien yang satu kali terapi hasilnya maksimal ada ada yang dua kali terapi Ada juga yang memang agak badal oke Tapi karena optimis mereka hasilnya juga bisa maksimal Kita penanganan itu memang kita fokuskan pada gangguan-gangguan Ya seperti tadi kita awal bicarakan itu mbak emas Jadi seorang pria itu kadang dia jujur Oh jujur oh saya keluhannya ini sama istri begini Ada yang jujur ya kita penanganan itu akan lebih cepat Ada juga ya namanya sifat seorang pria Atau pasangan seorang pria ada beli ber juga Ada yang menutupi gangguan atau keluhannya Oke jadi memang keterbukaan dan transparan ini perlu Penting Perlu dan juga penting sekali ya Nah ini apa bahaya gangguan seksual sih pak kalau tidak segera di tangannya Ya dari awal kita bicara dari awal kita bicara masalah vitalitas karena ejakulasi ini bisa timbul Lalu larinya nanti semakin tambah usia semakin yang kita namakan important atau lemah sahwat Oke Terus ada gangguan yang di bagian mister B di bagian bawah itu kalau tidak tahu semakin mengeras Apalagi mereka yang sering konsumsi obat buat Hmm dan itu salah satu yang memang tidak hampir tidak dipaspare oleh seorang pria Oke Terus ada teknik pemijatan yang akan kita berikan pada seorang pria pada mister B nya Supaya seorang pria itu benar-benar percaya diri dengan senjatanya Nah Yang tombaknya itu yang penting karena gangguan-gangguan biasa seorang pria tidak percaya diri karena merasa Wah kok kecil banget Oh kok tidak maksimal Oke Nah itu yang memang harus ada teknik pemijatan yang bisa memberikan seorang pria itu lebih percaya diri Yang penting mau datang di Pasak Bumi mau terapi selama 30 menit Insya Allah hasilnya bisa maksimal Oke dan bagi anda pemirsa JTV yang ingin datang ke Klinik Pasak Bumi Anda bisa langsung datang bagi anda yang berada di Surabaya di Perung Pondok Mutiara Harum Blok AE No. 7 Sidoarjo Atau bagi anda juga yang berada di wilayah Malang Anda bisa langsung datang di Jalan Rawas No. 4 RT 5 RW 3 Rampal Celakat Malang Belakang Hotel Savannah atau Sebrangnya Bakso Presiden Kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai suami sejati siap memanjakan istri Untuk itu jangan kemana-mana tetap di Obama semakin malam semakin ulala Anda kembali di Obama semakin malam semakin ulala Dan sesuai dengan pembahasan kita kali ini masih di suami sejati siap memanjakan istri Nah Pak seperti yang dijelaskan tadi ya memang bahaya gangguan seksual ini sangat banyak sekali apabila tidak segera ditangani ya Pak ya Nah ini yang sampai parah sekali sampai terjadi apa Pak kira-kira? Yang paling parah kalau kita bicara masalah ereksi yang paling parah ada yang biar Awalnya dia ukurannya normal 15 sampai 20 cm 12 sampai 15 cm tapi bisa mengkurut jadi ukurannya 9 cm Ada Ada Jadi 20 ke 9 jauh sekali ya Iya makanya kan Kenapa tadi saya bilang bahwa vitalitas atau ereksi Mr. P itu juga harus dirawat Tekniknya bukan sembarangan Bukan asal pencet Bukan asal tekan tetapi pada teknik Supaya kita pas ngurut atau pas mijit itu benar-benar maksimal Jadi tidak salah sasaran Karena kita kalau tidak hati-hati Memijat daerah vitalitas itu bisa terjadi yang kita beri nama kan mampet gitu loh Jadi kita melakukan hubungan biologi justru pas mengeluarkan sperma itu nikmatnya nggak ada Karena salah pemijatan karena sekarang kan mereka banyak uji coba karena sekarang bisa buka YouTube dan segala macam ada trik itu Tapi kalau memang nggak tahu tekanannya seberapa ya akan bahaya makanya harus datang ke orang yang memang bisa atau ahlinya Nah bagi anda pemirsa JTV yang masih ingin melihat klinik pasak bumi lebih dekat lagi berikut ada tayangan untuk anda Klinik pasak bumi hadir menyediakan layanan terapi vitalitas lelaki dan problem pasutri Terapi di pasak bumi menjadi pengobatan dan perawatan secara komprehensif Dengan metode bedah otot atau medionsi dan telusur syaraf Klinik pasak bumi merupakan referensi yang jitu untuk mengatasi berbagai macam keluhan dan penyakit Terapi di pasak bumi kan memakai teknik medionsi atau bedah otot Jadi bedah otot itu bukan ototnya nanti kita bedah pakai alat-alat yang tajam Tapi kita mencoba membobol dengan teknik pemijatan atau penekanan yang seperti dilakukan saat ini Jadi pemijatan seperti ini memerlukan proses yang memang tidak sama setiap pasien berbeda-beda Karena sensitif pasien juga berbeda kemampuan pasien juga berbeda Jadi kita harapkan dengan terapi yang kita berikan pasien itu benar-benar bisa menikmati nantinya Metode medionsi bermanfaat untuk menstimulasi otot dan titik merdian tubuh Mengatasi apapun jenis keluhan vitalitas lelaki dan pasutri Seperti ejakulasi dini, lemah syahwat, impotensi, kesuburan, dan kurang gairah Sedangkan metode telusur syaraf merupakan teknik terapi pada simpul-simpul utama syaraf organ tubuh Untuk pengobatan berbagai macam penyakit dan perawatan tubuh Metode telusur syaraf bermanfaat untuk pengobatan diabetes, kolesterol, darah tinggi, syaraf kejepit, keputihan, frigit, singset pasca melahirkan, dan untuk relaksasi menghilangkan kelelahan, mengusir stres Berbekal dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, Klinik Pasak Bumi hadir dengan solusi Jitu mengatasi keluhan kaum lelaki Dengan terapi medionsi yang dilakukan oleh terapis berpengalaman dan bersertifikat, serta ditunjang dengan ramuan herbal Maka keluhan ejakulasi dini akan kembali normal secara alami Kalau keluhan-keluhan semacam ejakulasi dini, itu bisa sangat cepat, karena 1 kali, 2 kali terapi itu pasti akan ada hasilnya Kita akan memberikan jaminan terapi dalam 30 menit, bisa lebih, bisa kurang, hasilnya bisa langsung dinikmati, itu baru terapinya Jadi nanti kita akan ada pendamping gerbalnya, itu juga harus diperhatikan, hasilnya pasti akan maksimal Karena dari 90% pasien yang datang ke Pasak Bumi, mereka menikmati hasil itu Masalah di kamar, jangan diumbar Datang ke Pasak Bumi, kami siapkan solusi Masalah di kamar, jangan diumbar Datang aja ke Pasak Bumi, pasti akan dapat solusi Ya begitu Pak ya, luar biasa Nah, bagi anda pemirsa JTV yang ingin bergabung bersama dengan saya dan juga Bapak Dwi Hasto Boleh langsung telepon ke 031-82510 atau di 031-82570 Nah Pak, untuk orang-orang yang datang ke Klinik Pasak Bumi ini Pak, bagus untuk orang-orang yang sudah Pasutri atau bagus juga untuk yang belum Pasutri? Artinya untuk mempersiapkan pernikahan begitu? Sebenarnya dua-duanya enggak bermasalah Jadi mau datang silahkan Yang jelas di Pasak Bumi itu bukan tempat untuk menangani gangguan-gangguan yang memang bermasalah Ada juga mereka yang cuma merawat ada Jadi enggak usah ragu, enggak usah sungkan, enggak usah malu Sampai, jangan sampai malu-maluin gitu loh Mbak Jadi, untuk usia muda karena kita di Pasak Bumi, di Surabaya ini dulu Saya pernah menangani pasien di Surabaya itu usianya 19 tahun Otomatis kan masih muda dan belum menikah Jadi mereka masih kuliah, karena merasa tidak percaya diri, ya datang ke Pasak Bumi Baik, ya kita terima telepon terlebih dahulu ya Pak Halo, Obama Dengan siapa di mana? Halo, Obama Halo Iya Dengan siapa di mana, Mas? Saya dengan Kevin, Mbak Dengan? Boleh agak jelas suaranya? Oke, Devin Saya dengan Kevin, Mbak Oke, Devin di mana? Sidoarjo, Mbak Oke, Devin di Sidoarjo, silahkan Devin, keluhannya apa, Mas? Iya, keluhannya ada peluang di sini, Mbak Bagaimana? Ejakulasi dini, Mbak Ejakulasi dini, oke Kalau boleh tahu, boleh dijelasin lebih detail lagi, Devin Ejakulasi dininya itu, menurut Devin sendiri, berapa menit? 6 Gimana? Gimana? Halo Halo, Devin Oke, putus sepertinya Pak, ini ya Kita belum membahas tentang usianya berapa, ini ejakulasi dini lah Iya, biasanya sekarang secara teknis sebenarnya laki-laki kalau ditanya berapa menit pasti malu Oke Jadi sebenarnya, sebenarnya nggak perlu malu, sekarang yang dikatakan ejakulasi dini, 5 menit juga nggak ada masalah, kalau memang pasangannya bisa menikmati Oke 10 menit lebih bagus, 15 menit lebih bagus lagi, bisa setengah jam juga lebih bagus, gitu Jadi, sebenarnya bukan berapa menitnya, tapi bagaimana dia itu bisa memberikan kepuasan kepada istrinya, gitu Jadi, kalau mesti Mas Devin tadi mengalami gangguan ejakulasi dini, dia merasa itu, berarti kan secara pribadi dia memang belum bisa merasa, oh saya puas, gitu Berarti kan memang, sebenarnya hal-hal sekecil itu memang harus diwaspadai, jadi merasa, kita harus merasa, oh belum bisa memuaskan, padahal mungkin secara teknisnya dengan istrinya sudah bisa Tapi dia ingin lebih bisa memuaskan, dia bisa lebih bisa, istrinya dia bisa ingin lebih memuaskan istrinya, supaya istrinya benar-benar, oh inilah suami sejati, gitu loh Jadi, seperti Mas Devin itu memang sebenarnya bagus, bisa, sebenarnya setengah teknis mungkin belum bermasalah, tapi kalau memang dia merasa tidak ada masalah, terus dia mengatakan bahwa dia punya masalah, sebenarnya lebih bagus, karena intropesi sendiri, supaya nantinya vitalitas itu akan semakin bagus, gitu Oke, baik, semoga Mas Devin terjawab ya pertanyaannya Baik, kita lanjutkan lagi untuk penelpon berikutnya Halo, Obama Halo, Obama dengan siapa di mana? Halo Ini ada suaranya, tapi nggak ada orangnya Baik, oke ya, berbicara tentang ejakulasi dini ini Pak ya Nah, berarti Mas Devin langsung saja ditunggu di klinik ya kedatangannya Pak ya Iya, pokoknya silahkan saja datang ke klinik, baik itu penyebabnya dia punya masalah ejakulasi dini Walaupun kita belum detail mengetahui penyebabnya apa, atau apakah dia memang ada masalah dengan penyakit, atau memang masalah dengan gangguan di dalam tubuh, atau karena stres pekerjaan, atau memang komunikasi yang kurang bagus, memang belum detail Tapi, kalau memang merasa kurang maksimal, ya silahkan datang, nanti kita terapi, kita berikan herbalnya supaya kondisi vitalitasnya semakin bertambah usia, semakin maksimal, gitu loh Jadi, gangguan ejakulasi dini itu bisa muncul lebih parah kalau memang awalnya karena ada penyakit Khususnya seperti pada VT tadi, pada tayangan tadi, gangguan penyakit diabetes, ataupun mungkin kolesterol, atau hipertensi, itu memang berdampak ke fungsi vitalitas Oke Jadi, kalau kita bicara masalah penyakit, kita bicara masalah diabetes itu memang komplek nantinya Karena bukan masalah kadar gulanya saja, tetapi gangguan secara fisik juga akan ditimbulkan Jadi, makanya kita penanganan untuk penyakit memang kita lebih spesial nantinya Oke, kita akan nanti bahas juga lagi Baik, untuk penlepon berikutnya, halo Obama Iya Iya, dengan siapa di mana mas? Iya, belum jelas dengan suara saya Iya, jelas, ini dengan mas siapa di mana? Halo Iya, halo, dengan mas siapa di mana? Nah, saya ini keluhannya mati total Keluhannya bagaimana? Iya Halo Iya, boleh diulangi lebih jelas lagi? Baik, putus lagi-lagi ya Oke, nah Untuk masalah penyakit dan juga ejakulasi dini, ini Pak ya Penyakit di alat vital juga Nah, ini untuk yang menderita diabetes, baik juga hipertensi, darah tinggi, nah seperti itu, tapi juga mempunyai keluhan di alat vital Nah, ini mana dulu yang disembuhkan, Pak? Apakah penyakitnya disembuhkan dulu? Apa memang Mr. P-nya dibenerin dulu? Atau bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya secara teknis pemijatan, kita pijat semuanya Karena kita pemijatan itu kan dari titik syarab di kaki sampai seluruh tubuh pada fokus akhirnya di vitalitasnya Oke Kalau memang mereka punya masalah dengan gangguan diabetes, pasti kita akan maksimal kelenjar pankerasnya supaya aktif Sehingga penghasilan insulin menjadi normal, kemampuan hormonnya semakin stabil, sehingga vitalitasnya bisa kembali normal Ini teknisnya kan gampang teorinya ini Oke Supaya insulin normal, tapi kemampuan tubuh seseorang itu juga berpengaruh Makanya kita memberikan tadi kata spesial tadi Bahwa kita harapkan dengan kita terapi selama 30 menit hasilnya maksimal dan nanti vitalitasnya kembali normal Oke, kita terima telepon lagi Halo? Selamat malam, Obama Iya, ini Pak Ahmad dari Malang Oke, Pak Ahmad dari Malang, silahkan Pak Ahmad Apa keluhannya? Cuma kurang keras saja sama keluarnya cepat itu, Bu Oke, keluarnya cepat Usianya berapa, Pak? Usianya berapa, Pak? Usianya 60 60 Oke, baik itu saja Pak Ahmad atau ada lagi? Yaudah, jangan cuaca, cuma kurang keras saja oleh ereksinya itu Kurang keras? Oke, baik Ya, terima kasih Pak Ahmad dari Malang nih, 60 tahun Pak, bagaimana? Ya, enggak masalah, saya sih enggak heran Tapi yang penting kita sering di pasok itu memberikan, Pak jangan menyerah ke usia Oke Karena gini loh, Mbak, kita misalnya dari contoh, mereka yang sudah pensiun, ah sudah pensiun Dengan menyerah begitu vitalitasnya juga ikut pensiun Oke Nah itu yang kita memberikan Jadi mensetnya pun yang harus diatur ya, jangan mudah menyerah begitu ya Karena di pasok itu, di pasok Surabaya ini, pasiennya tadi kontrol ini usia 80 tahun 80 tahun masih ada? Ya, bawa istrinya Bawa istrinya Jadi, karena rutinitas mereka kontrol, hasilnya tetap bisa stabil Gitu loh, untuk Bapak tadi yang usia 60 tahun, yang penting jangan menyerah usia Karena dengan menyerah usia, ya menyerah semuanya Oke, 80 tahun aja masih oke, apalagi yang 60 tahun, yang masih bisa oke lagi 60 tahun itu jangan kalah gitu loh Jadi itu seperti untuk Bapak tadi, karena di Malang posisinya ya silahkan ke Malang Karena lebih dekat di jalan rawas tadi Jadi, bisa di jalan rawas Kalau memang mau ke Surabaya, silaturahmi juga gak ada masalah Oke Bisa ketemu saya Di Malang juga, terapisnya sama Gak usah khawatir Karena memang ya, klinik pasak bumi yang ada di Malang, baik juga yang ada di Surabaya Itu tempat-tempatnya pun strategis, Pak Ya, mudah untuk kita jangkau, mudah untuk kita datangi juga Nah Yang penting ini aja, yang penting jangan menyerah, oh tempatnya, dimana Yang penting kalau memang punya masalah dengan vitalitas, punya gangguan penyakit diabetes Dan ingin disembuhkan, ya silahkan datang Kalau kita menyerah, dengan kita, oh susah nyarinya, ya repot Karena semakin kita tredor, semakin lama kita tidak cari solusi, semakin parah Oke, jadi memang ya, kalau sudah terlihat ada sedikit yang mengganja, langsung saja Langsung dibawa kepada yang ahli, begitu Pak Gak usah kita itu, kalau bicara masalah penyakit, bicara masalah badan, gak usah kita itu merasa sok sehat Oke, ini nih yang paling banyak orang rasakan ya Kalau udah parah banget, itu baru datang ke ahlinya Contohnya ini diabetes, karena di Surabaya ini satu bulan, kita itu terapi penderita diabetes bisa sampai 100 orang gitu loh Jadi, memang apalagi di Surabaya ini, maaf ya Memang bagus di Surabaya ada warkop gitu, warkop Orang-orang ngopi itu, malam terus tidur Pendapatan gula di dalam tubuh tidak bisa dimaksimalkan Pasti timbulnya itu, makannya harus hati-hati Itu loh Oke, kita terima telpon lagi ya Pak ya Ya, halo, selamat malam Obama, dengan siapa di mana? Halo? Ya, halo, ini dengan siapa di mana? Dimas Dimas, oke Dimas Umur berapa Dimas? 38 38, lumayan muda Ya, Dimas, apa keluhannya? Ya, keluhannya masuk, cepat keluar Cepat keluar, oke, apalagi? Oh, sepertinya sudah Dimas, 38 tahun Benar kan, bahwa gangguan vitalitas pria itu sebagian besar memang ejakulasi dini Walaupun penyebabnya memang macam-macam Tidak memandang usia juga ya ejakulasi dini Kita menyambung lagi ke hal yang tadi sebenarnya Kita bicara masalah penyakit tadi Jadi, kalau kita bicara penyakit, apalagi penyakit diabetes Itu sampai sekarang mitos sampai sekarang masih berlaku Oh, keluarga saya nggak ada kok yang diabetes Itu yang susah dihilangkan sekarang itu Jadi, dari hal-hal kecil itu Itu yang berdampak ke keluarganya Jadi, merasa nggak punya keturunan yang kena diabetes Mereka merasa percaya diri Padahal kondisi kadar gulanya itu udah melampaui batas Oke Karena itu banyak terjadi Jadi, makanya itu tadi saya bilang nggak perlu sok sehat Kita merasa belum sehat Jadi, kita bisa antisipasi dari pola makannya Pola hidupnya Supaya ke depannya itu tidak terjadi yang namanya gangguan penyakit diabetes Toh yang sudah punya penyakit diabetes nggak usah takut Karena penyakit itu bisa datang ke setiap orang Oke Jadi, kalau mereka sudah punya diabetes nggak perlu takut Yang penting dia bisa memberikan wawasan atau edukasi kepada anak cucunya Oke Supaya tidak cepat terserang yang namanya diabetes itu Karena itu sangat menderita Jadi komplikasinya berbahaya Diabetesnya nggak ada masalah Kalau sudah lama-lama Sudah menimbun penyakitnya baru nanti lama-lama meletak begitu Iya, tambah-tambah gitu Awalnya diabetes Awalnya paru-paru Nanti gangguan jantung Gangguan ginjal Kreatin ginjal nggak normal Harus check up Atau cuci darah terus-menerus kan repot Bicara fisiknya sudah bermasalah Nanti apalagi gangguan vitalitasnya semakin parah Oke, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati Nah, kita nanti akan masih sambung perbincangan kita mengenai suami sejati Siap memanjakan istri untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di Obama Semakin malam semakin ulala Dan pemirsa Anda kembali di Obama Semakin malam semakin ulala Bersama dengan Pasak Bumi Ini Bapak Dwi Hasto selaku master terapis dari Pasak Bumi Dan kita masih membuka perbincangan bersama dengan Anda Boleh bergabung bersama kita Anda bisa langsung telepon di 031-82510 Atau di 031-82570 Nah, berbicara mengenai Pasak Bumi Pak Yang kabarnya memang kalau datang ke sana itu Ada kartu garansinya Saya tadi sempat udah dikasih satu kartu garansinya ini ya Ini seperti apa Pak? Boleh cerita Pak? Kartu garansinya ini seperti apa? Iya, ini sebenarnya kayak pemerintah kita Indonesia kan banyak kartu ya Oke Jadi itu salah satu kebutuhan kartu ini adalah sebagai SIM aja lah Jadi mereka pasien yang kita data sesuai KTP Jangan bohong kita data di sini ada nama, alamat Dan fungsi kartu garansi ini orang itu kan kadang bisa di Surabaya, bisa di Bali, bisa di Malang, bisa di Jakarta Fungsinya kalau mereka ingin kontrol di Jakarta dan bawa kartu ini sama gratis terapinya Sama gratis terapinya Salah satu fungsi kartu adalah itu Keduanya ya ini untuk maintenance atau perawatan Jadi mereka yang mungkin sudah bagus Kan sekarang banyak ini yang sudah bagus Oke Mereka mau datang dua bulan sekali dengan kartu ini terapinya gratis Memang ada herbal yang harus dikonsumsi tapi nanti disesuaikan kebutuhannya Begitu ya Nah ini pun juga sudah tertera Ada klinik di Jakarta, Bekasi, Tangerang Tinggal langsung jajian, langsung telepon aja Begitu ya Jadi lebih mudah untuk Anda Bagi yang pastinya menderita banyak penyakit tentang Mr. P Nah untuk itu bagi Anda yang ingin bergabung kembali bersama kita Juga boleh langsung telepon di 031-82510 Atau di 031-82570 Oke pak Mengenai kartu garansi ini pak Nah selain kita bisa datang di berbagai kota yang sudah ada Ini apa saja pak keunggulan itu Keunggulan kartu garansinya Ya keunggulan adalah kita untuk maintenance Untuk perawatan Jadi mereka yang memang sudah punya bermasalah Mekitalitas Kita harapkan mereka bisa Apa rutin kontrol Sesuai yang kita anjurkan di klinik Pasok Bumi Jadi kalau mereka kita beli kontrol 2 minggu Ya harus datang 2 minggu Supaya hasilnya tetap terjaga Jadi fungsi kartu garansinya banyak sekali Silahkan mudah Kita nanti akan lanjutkan ya Oke baik Halo selamat malam Obama Selamat malam Selamat malam Oke selamat malam dengan siapa di mana? Dengan Herman di Bandura Bangkalan Herman di Bangkalan Madura Oke Herman Usianya berapa Herman? 30 Oke Herman 30 tahun Apa keluhannya Herman? Ya kalau Kalau istri itu cepat keluar itu gimana Mek? Bagaimana boleh Agak jelas sedikit? Boleh agak keras sedikit? Istrinya yang cepat keluar Mek? Istrinya yang cepat keluar? Ya Oke Ada keluhan lain? Enggak ada Pak Oke Cukup itu saja ya Herman ya Ya terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Herman 30 tahun Ya Masih ada penelpon lagi Langsung kita sambung ya Pak ya Oke silahkan Baik Silahkan halo Selamat malam Obama Selamat pagi Selamat pagi Semangat pagi sekali ya Oke dengan mas siapa di mana? Mas Wanto Oke Mas Wanto di mana? Di Sidoarjo Oke Usianya berapa mas Wanto? Usianya 42 42 tahun Keluhannya apa mas Wanto? Oke putus Oke Ya putus Nah Ini yang kita jawab Berarti pertanyaan dari Herman 30 tahun dari Manduran Ini keluhannya Lebih ke istrinya Iya kalau tadi Saya tidak salah dengar Dari mas Herman tadi Kalau istrinya yang cepat keluar Benar Itu justru malah enak Kita jadi suami Ya sekarang kita gak perlu Susah-susah Supaya maksimal Dia udah bisa keluar Tapi kan Dalam hubungan suami istri Harus keduanya Merasakan Sensasi Harus keduanya Harus keduanya Punya hak gitu loh Untuk merasakan sensasi Kenikmatan Iya Sebenarnya kalau secara teknis Sebenarnya mas Herman Enggak perlu Yang penting Dia bisa merawat Apa organ vitalnya Supaya Bisa terus menerus Begitu Bisa memuaskan pasangan Dan itunya Bisa cepat keluar terus Jadi bagaimana Itu bisa dijaga Semoga Sampai nanti tua Sampai nanti tua Begitu Jadi gak ada Kalau seorang pria keluar Pasti keluar Karena seorang pria itu Memang titik sensitifnya Akan lebih tinggi Tapi bahayanya Seperti yang tadi Sudah dijelaskan Bapak Dwi Hasto Bahwasannya pernah juga ya Kalau pria keluar Itu bukan berarti Dia nikmat Nah itu bagaimana Pak? Iya memang Banyak seperti tadi Teknik kita bisa Merawat Mr. P Yang baik Itu kan Arahnya ke situ juga sebenarnya Karena kita bicara Masalah vitalitas Ereksi Mr. P Bagus Bisa juga spermanya itu Tersendat Tersendat bisa juga Karena gangguan-gangguan Di organ vitalitasnya Misalnya Usia-usia sudah mendekati 50 tahun Atau 50 tahun ke atas Keluarnya bisa Tapi Tidak ada yang dikeluarin Karena dia Atau mereka Punya gangguan Mungkin di Kelenjar prostatnya Punya masalah Di Anggota vitalitasnya Di testisnya Juga bisa Sehingga sperma Yang dikeluarkan itu Tidak ada Tidak maksimal Terus kemudian Penderita diabetes Juga bisa Jadi sperma itu Bisa tidak keluar Tapi harus justru Naik ke atas Oke naik ke atas itu gimana maksudnya? Naik ke kantung kemihnya Nah itu yang bahaya Nah itu salah satunya Ya kalau gak sakit Gak bahaya Tapi kadang ada juga yang sakit Oke Nah itu cara penangannya Bagaimana Pak? Ya makanya kita Tadi ada pendeteksi Yang dengan terapi Itu ya kita arahnya Bahwa kita akan Memaksimalkan Supaya organ vitalitas Orang-orang itu Itu benar-benar maksimal Sperma yang awalnya Memang tidak ada Atau habis Bisa ada lagi Gangguan prostat yang Semula ada Kita upayakan Supaya dia kembali normal Makanya Kita secara medis kan Ada hubungan biologis Yang normal Pasangan suami istri Apalagi masih muda kan Seminggu paling ke harus Tiga kali Oke Tiga kali sebulan berapa? Seminggu tiga kali Kalau maunya tiap hari Gimana dong? Ya seru kuat Tidak ada masalah Tetapi secara teknis medis kan Sperma itu akan diproduksi Satu kali dua puluh empat jam Oke Tapi kalau kita terpantau Atau terkontrol dengan bagus Seminggu tiga kali Kan udah normal Oke Tapi kalau bisa tiap hari Tidak ada masalah Biasanya kan untuk Apa Mantan anyar Begitu kan ya Pak Maunya itu tiap hari Begitu loh Yang penting satu Seperti tadi Pak Penak Manuk galak Yang penting Badannya enak Sehingga Organ vitalitasnya Bisa berfungsi maksimal Tapi yang jelas Jangan sampai Melupakan aktivitas Setiap hari Setiap hari bisa Tapi siangnya tidur Jangan Jadi Sesuai apa yang Kita berikan Bahwa seminggu tiga kali Sudah normal Seminggu tiga kali Supaya Supaya menghindari Nanti pria itu Pada usia lima puluh tahun Terjadi gangguan di prostatnya Oke Karena kotorannya terbuang Seminggu tiga kali Dua kali Oke lah Nah war Oke Ya Baik masih ada penelpon berikutnya Halo Selamat malam Obama Dengan siapa dimana Saya dengar Pak Hadi di Jember Boleh lebih kerasan mas Halo Iya halo Dengan mas siapa dimana Oke Mas Hadi di Jember Ya Apa keluhannya mas Hadi silahkan Pak Hadi di Jember Iya pak Hadi Iya monggo pak Halo Iya lho pak Pak Hadi di Jember Iya silahkan Keluhannya apa pak Hadi Silahkan Iya Keluhannya Lembek Gak kurang keras Lembek Lembek gitu ya Usianya berapa pak Ya usianya pak Hadi berapa Lembek kurang keras gitu pak Iya lembek kurang keras ya Lembek kurang keras Pak Hadi usianya berapa pak Empat puluh delapan Empat puluh delapan Ada gangguan medisnya pak Ada gangguan medis Atau mempunyai penyakit apa Empat puluh delapan Iya pak Hadi mempunyai gangguan medis Atau mempunyai penyakit apa Iya Ada Iya makasih Gak ada Oke gak ada Baik terima kasih pak Hadi dari Jember Akan segera di Iya iya baik Baik cukup itu saja Baik cukup sepertinya ya Terima kasih pak Hadi dari Jember Langsung ini pak Dwi Hastoh Ya sebenarnya kenapa kita tanya Ada keluhan secara medis enggak Atau medis enggak diagnosa medis Ada gangguan tidak Bukan kita Kita menuduh mereka punya gangguan medis Tetapi Kalau memang tidak ada gangguan secara medis Berarti faktor hormonal bisa berpengaruh lebih besar Jadi kalau memang cuma pengaruh hormonal lebih besar Bukan Itu bisa lebih cepat ditangani Tetapi walaupun bisa cepat ditangani Ya jangan dibiarkan Nah itu Takutnya seperti tadi Yang 9 cm jadi 5 cm itu tadi Karena semakin mengkerut Semakin mengeras Darah mengalir ke misterpnya tidak maksimal Akhirnya ereknya juga lembek Ibarat kita itu Lihat sosis Bukan lihat timun Jadi kalau seperti sosis bagaimana Iya Kan kita Kasian istrinya ya Iya makanya itu Jadi bagaimana Ujung tombaknya Karena seorang pria itu menjadi ujung tombak Oke Kalau tombaknya melentong lah Nah itu yang bahaya Jadi bagaimana seorang pria itu bisa memaksimalkan Supaya ereksi misterpnya itu benar-benar maksimal Terus teknik berhubungan biologinya juga bagus Sehingga bisa memuaskan pasangannya Gitu jadi untuk Pak Hadi di Jember tadi Ya silahkan datang aja ke Pasar Bumi Kalau mau datang ke Malang juga gak apa-apa Mau datang ke Surabaya Dengan ketemu dengan saya juga monggo Silahkan Oke Sudah ditunggu langsung Pak Hadi dari Jember ya Semoga terjawab pertanyaannya Baik kita akan sambung lagi perbincangan kita Untuk itu Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Obama Semakin malam semakin ulala Klinik Pasar Bumi Hadir menyediakan layanan terapi vitalitas lelaki Dan problem Pasutri Terapi di Pasar Bumi Menjadi pengobatan dan perawatan secara komprehensif Dengan metode bedah otot atau medionsi Dan telusur syaraf Klinik Pasar Bumi merupakan referensi yang jitu Untuk mengatasi berbagai macam keluhan dan penyakit Dan Alhamdulillah Setelah beberapa kali terapi dan minum ramuan di klinik Pasar Bumi ini Saya merasakan perubahan yang sangat luar biasa Penyakit diabetes saya langsung sembuh Normalah kembali Ternyata semua terbukti karena Pasar Bumi memang mantap Masalah digamar Jangan diumbar Datang ke Pasar Bumi Kami siapkan solusi Anda kembali di Obama Semakin malam semakin ulala Masih bersama dengan Klinik Pasar Bumi Yang ini Bapak Dwi Haston Langsung berkita hari ini Dan kita juga masih menunggu Anda Untuk bergabung bersama dengan kami disini Langsung saja bisa langsung telepon Di 031-82510 Atau di 031-82570 Nah untuk klinik Pasar Bumi sendiri Jadi bukanya ini dari jam berapa Sampai dengan jam berapa Pak? Kita buka itu dari jam 9 pagi Sampai jam 5 sore Tapi gak usah khawatir Misalnya setengah 5 masih 4 orang Kita selesaikan sampai benar-benar selesai Jadi jangan khawatir Kita juga kadang lebih fleksibel Walaupun tutup jam 5 Kadang mereka udah di tengah jalan Udah telepon ya kita tunggu Yang penting Nanti bisa datang ke klinik Kita tunggu pokoknya Yang gak usah khawatir Dengan patokan jam 5 sore Karena kita akan lebih fleksibel Karena gangguan-gangguan itu Atau pasien itu di tengah jalan Kan kita gak tahu Mungkin macet Mungkin ada halangan apa Jadi kita akan tunggu Lebih fleksibelnya mungkin juga Telepon terlebih dahulu Begitu ya Baik kita akan terima Telepon lagi Lagi Halo selamat malam Obama dengan siapa di mana? Halo selamat malam Obama dengan siapa di mana? Dengan Pak Prio Halo Iya halo Halo Iya halo Dengar Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Prio Pak Prio di mana Pak Prio? Pak Prio Iya lupa Oke Pak Prio di Di Situ Bondo Oke Situ Bondo Di Situ Bondo Umurnya berapa Pak Prio? Halo Pak Prio umurnya berapa? 67 tahun 67 tahun Oke 67 tahun 67 tahun Iya silahkan Pak Prio Keluhannya apa? Silahkan Pak Prio Ceritakan Keluhannya apa? Ya Kalau memakai Obat-obat Yang Daripat kuat Iya Keluhannya lembek Oke Ada riwayat penyakit Pak Apa Pak Prio mempunyai Periwati penyakit lainnya? Bagaimana cara mengatasi? Bagaimana cara mengatasi? Oke Ya Sudah Pak Prio itu saja? Apa ada tambahan lain? Baik Sepertinya sudah cukup ya Pak Prio Dari Situ Bondo 67 tahun Silahkan Pak Prio Jadi untuk Pak Prio Di Situ Bondo Walaupun komunikasi kita mungkin agak terganggu ya Oke Tapi kita sudah bisa Sudah bisa meraba arahnya Jadi kalau memang Keluhan 67 Usia 67 Yang penting Satu seperti tadi Awalnya modalnya Jangan menyerah usia Terus bagaimana penangannya Datang ke Pasar Bumi Nanti kita berikan terapi 30 menit Insya Allah pulang Hasilnya bisa maksimal Yang penting datang dulu Jangan tanya Tapi tidak datang Ya percuma Punya masalah Tidak datang ya percuma Dipendam terus Ya semakin parah Jadi yang penting datang Klinik Pasar Bumi Konsultasi sejelas mungkin Sejujur mungkin Nama boleh disamarkan Pas konsultasi Tapi gangguan jangan Oke Jujur gitu loh Jadi nama boleh disamarkan Tapi gangguannya Keluhannya Apa saja Harus transparan Harus terbuka ya Harus terbuka Karena itu kan untuk Untuk mereka Untuk pasien semua gitu loh Jadi Yang penting silahkan datang Silahkan konsultasi Secara detail Silahkan konsultasi Kita akan melayani Dengan gratis konsultasi itu Terus Untuk para pemirsa Yang memang Susah masuk ke sini Silahkan Kalau memang Telepon ke call center Di 08788 20.020 Jadi itu akan ditunggu 24 jam 24 jam Atau SMS boleh Silahkan Tanyakan alamat mana Klinik mana Yang terdekat silahkan Nah dari tadi Banyak sekali yang bertanya Mulai dari usia 30 tahun 38 40 50 Bahkan 60 Sekalipun ya pak Yang 60 lebih Hampir 70 Masalah vitalitas itu Kita jangan menyerah usia tadi Jangan menyerah usia Usia 80 Kalau memang masih mau Masih sehat Ya harus jalan Nah oke Terapi di klinik pasak bumi ini pak Apakah bisa permanen Atau memang ada jangka waktu tertentu Ya kita bicara masalah permanen itu Saya sudah menangani Dari pasien yang tidak bisa melakukan hubungan biologis Sudah satu tahun Ternyata bisa sampai sekarang Berarti permanen Tapi kalau memang nanti kita sudah terapi Sebaik bagus Baik Terus kita sudah memberikan solusi yang terbaik Tidak di jalan dan di rumah Kalau tidak permanen Ya bukan salah kita Di pasak bumi Oke Karena ada aturan-aturan Yang akan kita berikan kepada pasien Bahwa Kalau memang tidak boleh melakukan hal-hal yang memang Menjadi pantangan Ya harus dilakukan Walaupun pantangan itu bukan 100% Contoh pantangannya apa pak? Misalnya gini Misalnya orang yang punya gangguan-gangguan Di vitalitasnya Jangan terlalu banyak loncat Jangan terlalu banyak naik motor di mesin Itu kan bukan ada getarannya Juga bermasalah ke fungsi dari sperma itu Oke Terus Kalau masalah varikokel Atau varises di sekitar tesisnya Itu juga ada hal-hal yang memang harus dipantang Misalnya Kurangi konsumsi minuman bersoda Apalagi alkohol ya harus dihindari Misalnya pendidikan diabetes Makannya diatur Dijaga Jangan konsumsi alkohol ya dijaga Jangan di klinik Iya di rumah oke Oke Iya Untuk menghindari di rumah oke juga dimakan Nah begitu Jadi hal-hal kecil harus diwaspadai Hal-hal kecil yang kita berikan Dan solusi kita itu sebenarnya cuman yang yang memang sebenarnya Misalnya orang diabetes Di pasak bumi itu boleh makan nasi tapi disesuaikan Gitu loh jangan semaunya sendiri Jangan ceroboh karena semakin ceroboh ya habis Oke nah kalau menyinggung tentang diabetes juga pak Apakah diabetes ini juga bisa disembuhkan di klinik pasak bumi? Ya sekarang kalau bilang disembuhkan secara medis kan diabetes Tidak mungkin bisa disembuhkan Tetapi di pasak bumi setelah kita terapi Kita berikan ramuan Ternyata mereka bisa lepas insulin Berarti kan mereka ada sesuatu yang kesembuhan Ada perubahan yang membaik begitu ya Jadi yang penting optimis Jangan menyerah karena gangguan itu Semua penyakit pasti ada obatnya Yang penting jangan menyerah Oke baik Yang penting jangan menyerah Jangan menyerah dengan usia Dengan penyakit yang diderita Langsung saja datang kepada ahlinya Begitu pak ya Baik Bapak Dwi Hasto Terima kasih sekali atas kehadirannya di JTV Semoga perbincangan kita pada malam hari ini Memberikan banyak sekali dampak positif Dan juga memberikan banyak sekali wawasan Untuk pemirsa yang ada di rumah Baik ya Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya Dan juga terima kasih untuk pemirsa JTV Yang telah menyimak acara kita pada malam hari ini Dan saya Hema Sirta mewakili Sginap Kru Yang bertugas mengucapkan selamat malam Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!